Di perekonomian yang sedang melemah, memang bauran kebijakan yang baik itu adalah sama-sama pelonggaran baik moneter maupun fiskal. Akan tetapi ada kondisi di mana kebijakan moneter itu lebih terbatas ruang geraknya. Salah satunya kalau inflasi sedang tinggi, nah kita alhamdulillah sedang tidak dalam periode itu. Kemudian yang kedua kalau mata uang sedang tertekan dan kita juga memang secara relatif rupiah di 14 ribu ke atas, tapi dari awal tahun kalau dibandingkan dengan tahun kemarin relatif tekanan itu sudah mulai berkurang. Karena tahun ini aliran modal masuk sudah cukup baik, kemudian trade balance itu not bad lah. Kalau kita lihat dari Januari sampai Agustus itu kumulatif trade balance di 200 milion dolar. Dibandingkan tahun lalu itu dua kali lipatnya sudah di 500 milion sampai dengan Ogos gitu. Dan memang kemarin di second quarter karena account deficit sempat menyentuh 3 persen yang merupakan psychological level di Indonesia ya. Tetapi kita lihat di third quarter dan fourth quarter mungkin tidak akan setinggi 3 persen. Jadi memberikan rata tahunan yang masih di bawah 3 persen tidak setinggi defisit tahun lalu. Artinya tekanan rupiah dari sisi perdagangan berkurang, kemudian ada bantuan dari segi capital inflow yang lebih baik. Nah jadi kita harapkan kalau rupiah stabil, inflasi stabil, BI punya ruang lebih banyak untuk melakukan monetary easing dalam bentuk menurunkan suku bunga. Akan tetapi pelonggaran moneter bukan suku bunga saja. BI walaupun tidak menurunkan suku bunga sebelum-sebelumnya sudah melakukan banyak pelonggaran. Seperti yang dilakukan The Fed sih sebenarnya, menyuntikkan likuiditas ke dalam pasar keuangan. Kemudian kalau kita lihat di hari ini BI juga melakukan pelonggaran loan to value ratio yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan dari segi properti minimal. Arief Binawana, Anda melihat seperti apa batasan ruang gerak moneter di Indonesia? Dulu waktu diskusi awal-awal kan ketika pertama kali menurunkan suku bunga BI pada tahun ini, saya sudah memikirkan kalau misalnya ada penurunan dua kali lagi, menurut saya itu sudah agresif. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia sekarang ini agresif. Mereka menurunkan dua kali langsung berurutan. Dan saya menduga agresivitas ini akan direm. Tidak akan terjadi lagi, mungkin akan ditahan sampai akhir tahun. Karena masih ada faktor-faktor global yang kemungkinan volatil. Iran dan Amerika masih belum bersahabat dan kemudian sudah menyebut-nyebut kata perang, ada opsi perang. Dan ini saya pikir yang akan perlu diwaspada oleh Bank Sentral di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Maka ruang pelonggaran kalaupun ada masih sangat kecil dan saya pikir tidak akan diambil oleh Bank Indonesia. Mereka akan berusaha menjaga stabilitas rupiah kembali. Jadi orientasinya tidak lagi ke growth totally, mungkin 50-50. Growth 50%, 50% ke stabilitas rupiah. Dan artinya kalau pun nanti akan ada pelonggaran moneter yang akan dilakukan dari sisi lain, non-7-derived report rate. Misalnya GWM diperlonggar lagi misalnya, LTV sebenarnya sudah dilonggarkan LTV sampai 5%. DP-nya itu sangat longgar sekali buat credit property. Tapi mungkin ada instrumen lain yang akan diambil Bank Indonesia. Tapi saya tidak yakin akan ada penurunan suku bunga lagi sampai akhir tahun lagi. Tapi bisa-bisa berubah semuanya. Baik, Masita penutupnya dari Anda. Jay mengatakan belum ada ekonomi menunjukkan perlambatan, tapi akan dilakukan kebijakan segera, tapi secara beruntung. Tapi dia belum melihat hal tersebut dalam waktu dekat. Pada saat bersamaan, Jay Powell menyuntikkan dana sekitar 1 triliunan ke pasar repo. Ini market kan juga agak sedikit jeter ya. Angkanya 1 triliun, what happened? Pasang kuda-kudanya, haruskah sebesar itu angkanya? Bayangan resesi ini akan seberapa cepat? Dan juga menghampiri ke Indonesia? Nah, kalau kita melihat resesi Amerika, probability-nya masih berubah-berubah. Kalau perlambatan pasti, tapi resesi sedalam apa itu yang masih sering berubah. Tapi kalau likuiditas ketat, itu memang di mana-mana. Karena memang kita habis tahun lalu melalui periode monetary tightening di seluruh negara. Jadi likuiditas itu terutama jangka pendek memang sedang ketat. Di kedepannya kita melihat kalau misalnya bank sentral seperti The Fed, BI, itu selain melonggarkan moneter, tapi juga memperhatikan likuiditas, seharusnya kondisi financial market akan lebih stabil, lebih terjaga. Proyeksi pergerakan rupiah sebagai penutupnya, Mas Sita? Kami masih melihat rupiah di sekitar 14.200 year-end, karena kami masih optimis dengan aset kelas Indonesia, terutama bonds yang agak long dated, kami masih positif terhadap itu. Kami juga masih positif rupiah, karena sepanjang tahun ini, even setelah penyerangan drone tersebut, rupiah itu masih rank nomor 1, nomor 2, nomor 3 di Asia. Jadi relatif stabil, dan kami melihat ada kemungkinan BI menurunkan satu kali lagi di akhir tahun untuk mendukung pertumbuhan.